Lukas 1 ayat 26-38 Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Ruh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia.